Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mimolana. Kali ini kita akan bahas soal ending dari Jojo Stone Ocean. Mengenal di dalam manga atau ceritanya banyak sekali penjelasan. Dari mulai unsur biologi, astrologi, happen plan, takdir waktu universe, dan banyak hal lainnya. Yang saya yakin, beberapa dari kalian mungkin ada yang sampai pusing tujuh balikan buat mikirin ini. Karena saking banyak hal yang harus dicerna dalam satu cerita. Jadi, mudah-mudahan dengan penjelasan dari video ini, kita bisa mengerti poin dari ending Stone Ocean. Meliputi bagaimana awalnya, dan apa saja yang terjadi setelahnya. So, tanpa lama-lama, mari kita bahas. Eh, tapi sebelumnya, warning nih. Ini mengandung spoiler dari Jojo Part 6. Jadi yang belum nonton, tonton dulu deh. Kalau udah, dan pusing sama endingnya, baru boleh nonton video ini. Baik, kita mulai ya. Untuk mengawali pembahasannya, pertama, teman-teman perlu tahu apa yang mendasari ini semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi, karena heaven plan. Ya, rencana surga yang berawal dari Dio. Mari kita ambil bagian kata heaven-nya dulu. Apa itu heaven? Heaven artinya surga, ya kan? Udah pada tahulah. Tapi, yang dimaksud di cerita Jojo ini berbeda dengan surga yang kita tahu. Di Jojo, heaven atau surga yang dimaksud oleh Dio adalah suatu kondisi di mana umat manusia bisa sepenuhnya tahu soal takdir mereka. Ya, aneh kan? Jadi, heaven plan adalah sebuah rencana untuk mewujudkan kondisi di mana manusia bisa tahu soal takdir mereka. Terus, kalian pasti heran. Loh, buat apa? Pakai direncanain segala. Oke, sekarang kita bahas biang keroknya terlebih dahulu, yaitu Dio. Setelah mengalami banyak hal dari mulai kekerasan dari ayahnya, kemiskinan, lingkungan yang tidak baik, dan lagi kehilangan seorang sosok ibu yang dia sayangi, membuat Dio merasa kalau takdir tidak pernah baik baginya. Setelah kematian ayahnya, Dio punya tujuan, yakni menjadi orang terkaya dengan merebut harta kekayaan keluarga Jostar. Karena rencananya terbongkar, Dio mengganti tujuannya untuk menguasai dunia. Tapi kalah sama Jonathan, dan akhirnya berakhir di dalam peti selama 100 tahun di dasar laut. Nah, setelah bangkit lagi di part 3, Dio pernah berkata, kalau setiap manusia mencoba untuk bertahan hidup karena mereka menginginkan kedamaian pikiran. Mereka yang berusaha untuk mendapatkan ketenaran, kekuatan, dan uang itu semua demi mencapai ini. Pernikahan dan persahabatan juga untuk tujuan ini. Melayani yang lain, perjuangan untuk berperang, dan perdamaian, itu semua adalah upaya untuk mendapatkan kedamaian pikiran. Pencarian atas kedamaian pikiran ini adalah tujuan absolut bagi manusia. Dan menurut Dio, lewat kedamaian inilah manusia bisa sepenuhnya bahagia. Sekarang, kita hubungkan antara kedamaian pikiran dengan konsep heaven tadi ya. Apabila manusia sudah tahu takdir apa yang akan mereka hadapi di dalam hidupnya, mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan persiapan itu, manusia tidak lagi takut. Manusia tidak perlu lagi putus asa. Karena manusia akan tahu dan bisa menerima takdir mereka di masa depan. Jadi, pikiran mereka akan lebih tenang dan damai. Dari situlah kebahagiaan sejati muncul. Dio sadar kalau selama ini dia punya tujuan yang salah. Kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan, semua itu percuma. Karena dia tidak bisa bahagia dengan tujuannya tadi. Pada akhirnya, Dio menetapkan kalau kebahagiaan hanya bisa didapat dengan terwujudnya heaven tadi. Nah, sekarang kita jadi tahu ya maksud dari heaven plan. Dan kenapa Dio seniat itu untuk mewujudkannya. Yap, demi kebahagiaan. Sebelum konflik di part 3, Dio bertemu dengan Pucci. Saat itu, Dio sharing ide soal heaven plan-nya sama Pucci. Tapi, belum sempat ngasih tahu cara dan langkah untuk mewujudkannya. Karena Dio keburu mati di part 3. Dengan kalahnya Dio di part 3, menyisakan sebuah buku diari yang ditulis oleh Dio. Buku itu berisikan tutorial untuk mencapai heaven. Setelah bukunya ditemukan oleh Jotaro, Jotaro membakar bukunya. Sebelum itu, dia sempat baca dan mengingat isi dari bukunya. Pucci, yang ingin melanjutkan heaven plan Dio, cuma tahu soal konsep dan tujuannya saja. Dia tidak tahu sama sekali mengenai tutorial untuk mewujudkannya. Jadi, dia butuh isi buku itu lewat ingatan Jotaro. Dan, dengan cara menjebak Jolin, Jotaro datang dan ingatannya berhasil direbut oleh Pucci. Akhirnya, Pucci bisa tahu tutorial untuk mewujudkan heaven plan lewat ingatan Jotaro. Sip, oke, tahan dulu. Menurut kalian, isi dari diari Dio itu apa? Hmm, yes, tutorial untuk mewujudkan heaven. Tapi, sebenarnya poin utama dari diari itu adalah cara untuk mengevolusikan stand. Berikut info waktu dan lokasi. Melakukan universe reset dengan stand yang sudah berevolusi tadi. Sekarang, pasti ada yang bingung. Kenapa? Untuk mewujudkan heaven plan, harus universe reset segala. Ya, Pucci mereset universe itu dengan tujuan untuk membawa semua makhluk hidup dari siklus universe sebelumnya ke siklus universe berikutnya. Supaya mereka bisa tahu tentang takdir mereka di universe baru tersebut. Oke, jadi gini. Kita kan manusia biasa ya. Makan nasi, manusia biasa. Makan nasi, ya. Kita tidak bisa membaca masa depan. Dan kita nggak bisa tahu soal takdir kita ke depannya. Untuk mengetahuinya, kita harus mengalami atau melalui takdir itu terlebih dahulu. Tapi itu mustahil. Karena waktu berjalan secara bersamaan dengan kita. Tapi dengan waktu yang berjalan lebih cepat dibandingkan kita, takdir akan mendahului kita. Yang secara tidak langsung membuat kita mengalami semua takdir itu terlebih dahulu. Dengan efek Made in Heaven, membuat percepatan kepada alam semesta, termasuk benda dan orang yang mati. Tapi, efek percepatan itu tidak berpengaruh untuk mereka yang masih hidup. Jadi, di saat alam semesta berakhir, makhluk hidupnya masih utuh. Dan ternyata, di universe Jojo, hukum alam semesta itu bersifat melingkar. Ada siklusnya. Jadi, setelah universe sebelumnya berakhir, akan tercipta universe baru dengan segala hal dan takdir yang berulang. Semua makhluk yang masih hidup ketika percepatan Made in Heaven akan terbawa ke universe berikutnya. Bagi mereka yang mati di percepatan Made in Heaven, akan diganti dengan versi alternatifnya. Setelah semua orang yang hidup di universe sebelumnya sudah mengalami dan merasakan takdir mereka lewat jiwanya, manusia berevolusi. Membuat mereka bisa membaca takdir yang akan mereka hadapi, meski tidak mampu untuk merubahnya. Disinilah heaven plan terwujud. Dan untuk itulah, universe reset harus dilakukan terlebih dahulu. Terakhir, apa Puci berhasil melakukan universe reset dan memwujudkan heaven plan-nya? Jawabannya adalah sempat, tapi tidak berhasil. Saat itu, Puci belum sepenuhnya menerapkan heaven. Karena untuk menerapkannya secara permanen, siklus dari reset ini harus sampai di titik waktu ketika Puci pertama kali melakukan percepatan di Cap-Cap-Nerall. Disitulah titik temunya. Karena Emporio masih hidup dan akan ikut terbawa ke universe barunya, Puci memperlambat percepatan waktunya di momen saat Jolin dan Jotaro alternatif ini bertemu. Supaya Puci bisa menyingkirkan Emporio terlebih dahulu sebelum siklus universe resetnya sempurna. Lalu, kenapa Puci harus menyimpang dulu ke sini, ya kan? Itu karena hanya di momen ini, Puci bisa tahu langkah dari Emporio berdasarkan pengamatannya di universe yang sebelumnya. Mengejar Emporio sampai masuk ke dalam ruangan Burning Down the House. Sambil melakukan percepatan lagi, Puci dikalahkan dengan oksigen murni dari kemampuan Stanwether Report. Karena Puci keburu mati sebelum titik awal percepatannya di Cap-Cap-Nerall, Puci gagal melakukan universe resetnya secara penuh. Karena dia mati, efek dari Made in Heaven dibatalkan, membuat universe kembali ke posisi semulanya, sehingga manusia tidak bisa lagi membaca takdir mereka. Hanya saja, buat mereka yang sudah mati di percepatan waktu sebelumnya, akan tetap tergantikan dengan versi alternatifnya. Sebenarnya, kalau berdasarkan kata-kata Arki Sensei setelah Stone Ocean selesai, dia bilang kalau ingatan Jolin Kujo bisa saja berbeda di universe yang terulang ini. Tapi, perasaan dan cintanya masih seperti sebelumnya. Artinya, orang-orang ini tidak sepenuhnya berbeda dengan versi sebelumnya. Dari adegan akhir ini, kita juga bisa tahu kalau takdir tetap mempertemukan mereka semua. Lalu, bagaimana dengan cerita part 1 sampai part 5? Apa itu tidak terjadi? Kan universe-nya sudah diobrak-abrik sama Puci. Well, itu tetap terjadi guys. Kan takdirnya masih sama. Yang tidak terjadi itu, konflik di part 6 saja. Karena di timeline alternatif ini, keberadaan Puci sudah tidak ada. Dan pengaruhnya pun juga tidak ada. Coba kalian perhatikan beberapa gambar di scene endingnya. Semua kejadian di part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5 masih terjadi seperti yang kita tahu. Tapi, pas nampilin part 6, itu beda. Berarti, pengaruh konflik dari Puci sudah tidak ada di sini ya? Ya bayangin aja lah. Kalau Puci gak ada, Dio gak punya temen. Terus, sesudah Dio mati, gak ada orang yang lanjutin heaven plan-nya. Ancaman gak ada. Jolin gak bakal dijebak dan dipenjara. Oke, dari keseluruhan, kita jadi tahu kalau awal konflik dari Stone Ocean ini adalah heaven plan Dio. Yang mana dilanjutkan oleh Puci. Tapi, karena Puci keburu mati, universe kembali lagi, kesemula, dengan alternatif timeline ya. Jadi, beda nasib tuh di part 6 karakter-karakternya. Meskipun beda nama, ingatan, dan nasib, mereka tetap sama dengan versi sebelumnya. Jadi, jangan sampai kalian anggap kalau ini adalah orang yang berbeda. Oke, selebihnya karena penyampaian di video ini menggunakan bahasa yang simpel. Buat teman-teman yang paham lebih, boleh tambahin detailnya di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. See you on next video. Hayato